Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rizwanji channel dimanapun sahabat berada Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa menonton video-video di channel ini sahabat ya dan bagi sahabat baru atau subscriber baru yang kebetulan mengklik video ini saya rasa semoga sahabat betah di channel ini dan pada kesempatan sore hari ini sahabat ini agak sedikit mentung sahabat ya untuk cuacanya karena ini di sore hari dan ini adalah bang pakan dari Rizwanji channel atau bisa saya anggap sebagai studio dari Rizwanji channel sahabat ya yang kemarin kebanjiran sebelum kita lanjut ke videonya alangkah baiknya untuk sahabat yang belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu sahabat ya dan sebelum kita memasuki untuk rumput odotnya saya akan mencopot sandal saya sahabat ya nah ini adalah sandal sandal saya yang saya gunakan untuk menggiling padi sahabat nah jadi sekarang ini saya habis menggiling padi dan saya sempatkan untuk membuatkan video untuk sahabat Rizwanji semuanya jadi saya akan masuk ke studio dari Rizwanji dulu sahabat ya nah bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke sini dulu dan di konten kali ini saya akan membagikan sebuah atau berbagai pengalaman sahabat ya mengenai rumput odot atau penanganan dari rumput odot yang habis kebanjiran seperti ini sahabat kebetulan untuk video yang sebelumnya itu sudah saya upload sahabat ya tentang penanganan rumput odot apabila kebanjiran sahabat ya yaitu harus dilakukan penyiraman sebelum apa itu airnya itu surut sahabat ya jadi setelah rumput ini airnya surut maka yang terjadi adalah seperti ini sahabat dan kemarin saya membuatkan video itu tentang rumput odot sebelum airnya surut sahabat jadi sahabat apabila menonton videonya pasti tahu sahabat ya dan kelanjutnya adalah yang sekarang ini sahabat yaitu setelah rumput odot yang kebanjiran dan airnya itu sudah habis atau hilang sahabat ya jadi seperti ini keadaannya dan kita akan melakukan sebuah penanganan jadi rumput ini akan saya tangani dulu sahabat ya karena apabila tidak ditangani maka yang terjadi nanti untuk apa itu namanya pokok atau bonggolnya itu biasanya akan busuk sahabat jadi dengan cara seperti ini sahabat ya ini rumputnya kan habis kebanjiran sahabat ya otomatis untuk rumput yang habis kebanjiran dan airnya sudah hilang maka yang tertinggal disini adalah ini bekas dari apa itu namanya air yang membawa butiran-butiran tanah sahabat jadi tanah tersebut akan melekat di area dari pokok rumput odot ini sahabat ya jadi bisa dipastikan apabila ini tidak dipersihkan maka yang terjadi nanti adalah pokok-pokok dari rumput odot ini akan cepat busuk sahabat karena cuaca di saat seperti ini sahabat ya ini di sore hari dan cuacanya mendung dan dalam beberapa hari ini sudah apa itu namanya tidak terlihat matahari memunculkan sinarnya sahabat jadi kebetulan disini ada air sahabat ya nah ini ada air akan saya ambil ini saya kasih contoh sahabat ya nah ini ini adalah salah satu dari sekian banyak bonggol atau pokok dari rumput odot yang kebetulan disini adalah pokoknya itu terdapat butiran-butiran tanah sahabat ya nah jadi ini sebenarnya ini bisa juga langsung kita siramkan seperti ini sahabat ya nah seperti ini nah supaya putiran-putiran apa itu namanya putiran-putiran tanahnya itu hilang sahabat putiran tanahnya yang melekat sahabat ya nah itu hilang karena kalau kita tidak siram seperti ini maka yang terjadi nanti adalah busuk karena untuk beberapa hari yang sudah lewat itu sudah atau sinar matahari itu jarang sahabat ya jadi ini akan kita siram seperti ini sahabat nah seperti ini supaya pokoknya itu tumbuh tunas nah jadi seperti ini oke saya akan mengambil air lagi sahabat ya sebagai contoh saja untuk sahabat yang kebetulan memiliki rumput otot yang kebanjiran dan airnya sudah hilang sahabat nah jadi seperti ini ini akan saya ambilkan air disini aja sahabat ya jadi untuk studio Rizwanji itu sekarang sudah becek seperti ini sahabat ya Alhamdulillah jadi dengan becek seperti ini saja Rizwanji Channel masih bersemangat untuk membuatkan video sahabat ya jadi buat sahabat yang kebetulan studionya berada di rumah nah harus tetap berkarya sahabat ya jangan malas-malasan nah jadi seperti ini sahabat ini studio saya sudah kebanjiran dan sekarang lagi becek-beceknya seperti ini sahabat ya oke ini saya kasih contoh lagi nah ini adalah penanganan rumput otot setelah banjir dan airnya itu surut jadi harus kita siram seperti ini sahabat ya nah ini kan segar dan untuk tanah yang melekat itu sudah agak luntur sahabat ya karena untuk cuaca saat ini lagi apa itu redup-redupnya sahabat ya jadi seperti ini dan saya itu disini sedang tidak pakai sepatu bu sahabat jadi nyeker seperti ini sahabat nah mantap-mantap-mantap oke jadi pengalaman itu ya sahabat ya yang bisa saya berikan sore hari ini dan bagi sahabat Rizwanji yang kebetulan melihat video ini dan mengeklik dan belum subscribe silahkan bisa di subscribe dulu sahabat ya oke jadi seperti ini sahabat ya kita ulangi terus-menerus sampai hampir semuanya bisa bersih sahabat supaya nanti untuk pertumbuhannya tetap bagus jadi seperti ini sahabat ya nah seperti ini saya kasih contoh lagi nah seperti ini mantep ini oke jadi seperti ini sahabat ya untuk video kali ini saya rasa cukup sampai disini apabila nanti ada sahabat yang bertanya silahkan ditulis di kolom komentar dan apabila sahabat belum subscribe silahkan di subscribe dulu video ini dan apabila sahabat menyukai video-video di channel ini jangan lupa di like dan dibagikan ke sahabat riswanji atau peternak lainnya supaya mereka semua atau sahabat-sahabat kita yang menonton itu menjadi lebih tahu sahabatnya jadi seperti ini konten kali ini apabila ada salah kata dalam pengucapan maupun pengambilan video yang kurang berkenan di hati sahabat riswanji saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh riswanji channel sub indo by broth3rmax